Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program Rock Sense episode ke-5. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu pertengkaran terbesar yang pernah terjadi di dalam dunia rock. Pertengkaran ini melibatkan dua musisi ternama asal Amerika, yaitu Axl Rose dan Kurt Cobain. Kira-kira bagaimana kronologi pertengkaran mereka bisa terjadi ya? Mari kita simak ulasannya. Pertengkaran antara Axl Rose dan Kurt Cobain terjadi pada tahun 1991-1992. Awalnya, pertengkaran ini dimulai saat Axl Rose, penyanyi sekalibus frontman dari grup band Guns N' Roses, mengajak Kurt Cobain beserta bandnya Nirvana untuk tampil sebagai band pembuka dalam tur besar-besaran yang diadakan oleh Guns N' Roses. Axl Rose menginginkan Nirvana menjadi band pembuka mereka karena Axl pernah mengatakan bahwa dirinya merupakan penggemar dari grup band tersebut. Bahkan, kecintaan Axl Rose terhadap grup band Grunge asal Aberdeen ini bisa kita lihat pada video klip Don't Cry milik Guns N' Roses, di mana dalam video itu Axl sempat menggunakan topi bertuliskan Nirvana. Namun sayang, semua itu tak bertahan lama. Kurt Cobain yang tidak tertarik dengan tur Guns N' Roses menolak mentah-mentah ajakan yang telah diberikan oleh Axl kepadanya. Tapi saat itu, Axl Rose belum menyerah. Ia masih terus menghubungi Kurt dan membujuknya agar mau menjadi band pembuka dalam tur mereka. Kurt Cobain yang merasa lelah dengan ajakan itu akhirnya marah dan mulai memaki-maki Axl Rose dengan kata-kata kasar. Begitu pula sebaliknya. Dave Grohl, selaku drummer dari grup band Nirvana, pernah mengatakan bahwa pertengkaran mereka berdua terlihat seperti anak kecil. Aku ingat ketika Nevermind dirilis, Axl Rose adalah penggemar berat kami. Guns N' Roses sedang mau tur besar-besaran dengan Metallica dan mereka mau Nirvana jadi band pembukanya. Axl terus menghubungi Kurt tidak pernah berhenti sampai pada akhirnya Kurt kesal dengan Axl. Akhirnya, Kurt mulai ngata-ngatain Axl dan begitu pula dengan Axl. Hal itu seperti anak kecil. Kurt juga pernah mengatakan kalau dirinya menganggap Guns N' Roses bukan band yang diisi orang-orang bertalenta. Aku gak mau menghabiskan waktuku untuk Guns N' Roses. Mereka itu sangat menyedihkan dan tidak bertalenta. Axl yang mengetahui kata-kata Kurt tersebut akhirnya membalas, Nirvana adalah grup band yang lebih memilih tinggal di rumah dan mengonsumsi narkoba dengan istri pelacur mereka daripada pergi tur bareng kita. Bahkan dalam salah satu konser yang diadakan oleh Guns N' Roses, Axl pernah berteriak kepada penonton dan mengatakan bahwa Kurt Cobain dan istrinya Courtney Love adalah pecandu dan dia akan menyalahkan mereka berdua jika Kurt memiliki anak yang cacat. Kurt Cobain adalah seorang pecandu brengsek bersama istrinya yang juga seorang pecandu. Kalau bayi mereka cacat, menurutku mereka berdua seharusnya mendekam di dalam penjara. Semenjak kejadian tersebut, Axl selalu menganggap bahwa Nirvana adalah musuh terbesarnya. Namun teman-teman, tahukah kalian bahwa permasalahan ini baru awal dari pertengkaran mereka? Puncak dari pertikaian Axl Rose dan Kurt Cobain terjadi pada tahun 1992 pada saat Nirvana dan Guns N' Roses dijadwalkan manggung bareng dalam acara VMA. Pada saat itu, Axl Rose yang sedang berjalan bersama pacarnya Stephanie Seymour berpapasan dengan Kurt Cobain dan istrinya Courtney Love yang sedang menggendong anak mereka Francis. Pada kejadian ini, Courtney menyapa Axl dan mulai menyindirnya. Courtney berkata, Hai Axl, maukah kamu menjadi wali baptis anak kami? Tentu saja kalimat tersebut merupakan sindiran yang dilontarkan kepada Axl yang pernah menilai bahwa Kurt akan memiliki seorang anak yang cacat. Axl yang merasa tersindir akhirnya marah dan menghampiri Kurt. Axl menyuruh Kurt untuk memerintahkan Courtney agar diam. Bilang ke pelacurmu itu supaya diam atau kubanting kau. Namun bagi Kurt, mengendalikan Courtney merupakan hal yang sangat menggelikan. Ia pun tersenyum mendengar perkataan Axl Rose kepadanya. Akhirnya sambil menahan tawa, Kurt menoleh ke arah Courtney dan berkata seperti suara robot. Oke pelacur, diam kau. Orang-orang di sekitar mereka yang melihat tingkah laku Kurt Cobain pun mulai tertawa terbahak-bahak. Lalu karena kesal, pacar Axl Seymour menyendir Courtney dengan nada tajam. Ia mengatakan, kau model ya. Courtney yang terpancing dan ikut merasa kesal dengan kata-kata Seymour pun membalas, bukan lalu apakah kau seorang dokter bedah otak? Mendengar jawaban dari Courtney tersebut, Axl dan Seymour langsung bergegas pergi. Pertengkaran mereka berdua pun terus terjadi hingga Kurt meninggal pada tahun 1994. Setelah itu, perseteruan antara Guns N' Roses dan Nirvana pelan-pelan mulai memudar. Dan puncaknya, pada tahun 2010, basis Guns N' Roses, Dove McKagan mewakili bandnya meminta maaf kepada Nirvana atas perseteruan yang terjadi di antara mereka. Setelah itu, pertikaian antara Guns N' Roses dan juga Nirvana resmi berakhir. Baiklah teman-teman, itu tadi kronologi dibalik pertengkaran hebat antara Guns N' Roses dengan Nirvana. Kira-kira bagaimana tanggapan dari teman-teman? Oh iya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini ya dengan cara like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.